Hai assalamualaikum guys semoga kalian sehat selalu welcome to Masak Guys channel jangan lupa untuk like comment share dan subscribe serta tekan tombol loncengnya Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Hai guys jangan lupa untuk bahagia ya kali ini kita akan sama-sama bikin buba yang super simple super praktis ya ini untuk jualan toppingnya ya jualan buba cisti itu bisa untuk kue kue pakai ini bisa dalguna pakai buba juga bisa nah langsung saja akan kita persiapkan bahan-bahannya ya simple banget nah ini boba nya kalau dulu aku beli ya bikin sendiri tapi untuk selanjutnya beberapa saat beli saja ya di toko cuma murah perbungkusnya itu 25.000 ya untuk bahan selanjutnya ini ada gula aren bubuk dan air secukupnya untuk merebus ya Nah ini bisa di screenshot gampang banget simple banget langsung kita akan membuat nah ini bubanya kita persiapkan ini kita nyalakan apinya kita akan merebus kita tunggu mendidih dulu airnya ya guys Nah setelah mendidih airnya kita bubanya kita masukkan bahan bubanya kemudian kita aduk ya diaduk ditungguin nanti kira-kira 15 menit ya 15 menit nah ini sudah mendidih nah lalu sudah mendidih seperti ini kita tunggu ya sebentar terhitung dari awal tadi ya 15 menit ini kira-kira 5 menitan gitu kemudian akan kita kecilkan kompornya dan kita tutup beberapa saat nah setelah kita tutup ini sudah jadi ya udah bening bubanya udah jadi bening hitam bening gitu berkilau kemudian ini kita akan kita buang airnya dan kita kasih air dingin dibilas gitu maksudnya ya dengan air dingin kita bilas lagi dibuang lagi dan dibilas lagi di tuang lagi seperti ini sampai eh yang kental-kentalnya itu hilang ya sudah enggak ada kental lagi kemudian kita kasih sedikit air kita kasih bubuk gula arennya ya nah ini untuk bahan topping aku jualan ya guys selain es teh Solo ini juga ada bubat cisti geduk goreng untuk frozen itu ya nah ini akan kita rebus sebentar lagi simpel banget enggak pakai waktu lama ya guys dan bisa nanti kalian ikuti selanjutnya untuk konten minumannya ya nah ini sangat menjanjikan untungnya udah jadi kemudian kita tuang ke dalam wadah ya ini sudah tidak lengket lagi karena kita kasih gula arennya nah ini seperti ini Wow amazing ya untuk topping-topping begitu nah kalian bisa coba di rumah tanpa lama simpel banget bahannya cukup beli aja nggak usah bikin-bikin lagi selamat membuat ya makasih ya guys udah tonton video-video aku jangan lupa subscribe 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 salamalaikum